Halo, selamat datang kembali di channel saya Di channel kita, channel kesayangan kita yaitu Vlog Prabowo 11 atau KDJR11 Oke, hari ini kita akan membahas tentang sebuah trending Topik yang dimana itu Para karangan anak muda ataupun pengusaha yang dimana tidak akan kenal Ataupun tidak mungkin tidak kenal dengan salah satu tokoh yang telah terjerat kasus trading Nah, sekarang kalian tahu nih Buat teman-teman semua yang ikut trading Pasti mengenal nama salah satu yang saya sebutkan ini Kita akan membahas salah satunya yaitu adalah Tentang IR Taukah? IR atau Pika Ya, nggak tahu tanya yang mau tanya saya Itu adalah Indra Kent Nah, yang dimana Indra Kent ini kasusnya Dengar-dengar Dia memakan uang senilai Ratusan miliar juga sih Cuma, dia itu ketahuan memanipulasi kepolisian dengan adanya data keterangan Yaitu HP kehilangan Di saat beliau itu ada di acara yang ternama yaitu Atta Halinta Nah, kita kan tidak mungkin ya mempercayai dengan 100% dalam arti kata beliau itu benar-benar kehilangan HP di situ Sedangkan di Atta Halinta itu keamanannya itu sangat terjaga gitu Apalagi mereka Sultan Bukan kaleng-kaleng gitu ya Nah, otomatis kalau mereka itu tidak terjaga dengan 100% aktif oleh penjaga Maka, semua tamu itu akan bisa menghadir ataupun bisa menghadiri acara tersebut Nah, tetapi dengan alasan Indra Kent ini Katanya HP dia itu hilang di meja dengan 2 unit Tapi bohong Kalau dibilang-bilang sih harganya nggak seberapa sih Yang dia pentingkan itu adalah data-data di dalamnya atau Bitcoin-nya itu Nah, sekarang pihak kepolisian lagi mencari barang bukti Yang di mana Indra Kent ini telah menghilangkan barang bukti tersebut Jadi teman-teman, jika kalian percaya atau tidaknya itu hanya ketergantungan pribadi masing-masing ya Tapi kalau menurut saya pribadi, itu hanya adalah untuk mengecewakan publik Supaya Indra Kent tetap tidak dinyatakan bersalah Kenapa? Barang bukti sudah tidak ada Tapi pihak kepolisian itu tidak mungkin tinggal diam Tapi yang kita dengar sekarang itu Mereka itu telah memberikan atau telah menyadap Atau menghacker ya Nomor Indra Kent Nah, pengakuan dari DS atau Donny Salman ini Kita senggol dulu Senggol dong Donny Salman Nah, katanya dalam binomo atau binary option itu bisa dilacak melalui email Logikanya, kalau HP-nya hilang Nggak mungkin kan kalau misalnya kata sadi email-nya itu terlupakan Karena setiap transaksi di binomo atau binary option itu akan ada Ibaratkan itu pesan masuk ataupun history dan lain sebagainya Nah, itu kita yang anak awam ini atau pemula tidak paham ya Dibilang pemula juga tidak Saya juga tidak melakukan itu ya guys Nah, jadi Dalam bentuk sekarang ini Yang saya bingungkan Kenapa pihak kepolisian itu hanya menangkap Ika atau Indra Kent Yaitu sendiri dan DS Donny Salmanan Yang dimana Donny Salmanan juga telah menghapus jejak Atau mereka itu telah menghilangkan jejak digital Yaitu King Salmanan Kalau nggak salah nama YouTuber-nya dulu ya Dan dari Donny Salmanan dia menjadi King Salmanan Apa? Salmanan apa? Itulah gitu ya Pokoknya itu ada ratusan video yang dihapus oleh Donny Salmanan Itu kalau nggak salah subscriber-nya kurang lebih 1 juta lebih lah Tapi ngomong-ngomong Uang dalam rekeningnya Donny Salmanan itu Menakjubkan dengan umur 23 tahun atau 24 tahun Beliau sudah menjadi sultan Walaupun sementara Karena dalam rekeningnya itu kurang lebih 530 miliar rupiah Dan itu telah dibuktikan oleh Apa namanya ya Bapak Roni Sahroni kalau nggak salah itu ya Nah Bapak Sahroni telah membeberkan di Via Telegram Yang dimana dia memberikan Pesan bahwasannya Donny Salmanan itu sangat menghilangkan kaum sultan Karena apa? Dia barusan naik mungkin kelebihan dari 2 tahun Kurang lebih itu Dia sudah melebihi kapal sultan Karena uang dalam rekeningnya aja Itu sudah lebih dari 500 miliar Belum lagi yang lain-lainnya Nah Tetap yang sangat membingungkan Kenapa Para pemain atau member-membernya tidak ditangkap Kalau itu memang judi Itu yang saya herankan Atau teman-teman yang lain gimana Nah padahal kalau kita intip Mereka itu kalau tidak lost Otomatis tidak akan melaporkan itu ke dalam kepolisian Nah dimana sekarang itu kalau mereka melakukan kerugian Dan mereka langsung laporkan kepolisian Bahwasannya mereka itu telah ditipu Atau dicurangi gitu ya Dengan iming-iming kemenangan yang lebih besar Dengan member memasukkan untuk VIP Kemungkinan mereka akan menjadi member itu akan bayar kurang lebih Ada yang 13 juta Ada yang 20 juta lima Tergantung VIP-nya ya Nah Tapi sama Menurut saya itu sama Mau VIP mau nggak Dasarnya mereka bayar Dan mereka harus lost Gitu Nah bagi kalian yang udah mengenal judi Hati-hati Karena kalau resikonya telah Menjadi darah daging Maka kalian akan siap-siap Kehilangan saudara Kehilangan teman Kehilangan barang berharga kalian Demi untuk menutupi kebutuhan Atau Apa ya Permainan judi itu sendiri Bagi Untuk kaum Apa ya Milenial sekarang itu Gunakanlah fasilitas milenial Atau dengan Media massa Atau media Atau yang lain sebagainya Itu dengan baik gitu ya Jadi kita semuanya untuk Berjalan dengan lancar Dan tidak ada yang dirugikan Nah Jika terjadi hal seperti ini Kita juga akan Menanggung resikonya Gitu loh Menanggung resikonya Bahwasannya Orang yang tidak Pernah Bermain Itu akan Ikut hiba Ataupun Ikut kecewa Yang dimana Kalian yang mengikutinya Walaupun dengan Iming-iming besar Seperti itu Tidak 100% Saya menyalahkan Untuk Doni Salmanan Ataupun Intraken Karena Dalam mereka itu Pasti ada kesepakatan Yang dimana Kalian yang ikut Dalam member-membernya itu Pasti Ingin Suatu kesuksesan Nah Jika sukses Apakah Kalian akan melaporkan ke polisi Walah ataupun Itu dinamakan judi Itu yang saya Tandai akutin Untuk ditanyakan ya Nah Kita kembali lagi Untuk bahas Intraken Dan saat ini Intraken kemarin itu Sudah Ada Jumpa first Dan tentunya Kedepannya Saya berharap Yang terakhir Semua masyarakat Indonesia Bisa belajar Dari kejadian kali ini Untuk memilih investasi Baik yang ilegal Maupun yang ilegal Karena semua investasi Memiliki resiko Dan yang terakhir Sebagai seorang pria yang bertanggung jawab Tentunya Saya akan patuh Dan mengikuti Semua proses hukum yang ada Dan sekali lagi Terima kasih atas Waktunya kesempatannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Dan beliau itu Juga kurang lebihnya Sangat menderita ya Saya pikir saya akan menderita Kenapa? Dia itu Agak kurang dibedakan Atau agak dibedakan Dengan DS Atau denisal manan Yang dimana Pas saat jumpa first Di outdoor Dan barang bukti Yang DS dapatkan Itu adalah Kayak mobil lambung Yang Porsche Dan mobil H2 Apa ya Motor H2 Dan lain sebagainya Beliau saat ngomong Atau pidato Di depan Para pers Itu tidak dirantai Atau tidak diborgol Sedangkan Nah Sedangkan Sedangkan Indraken Kemarin itu Jumpa first Dia diborgol Dan Yang bikin saya heran lagi Dia saat memakai topi Itu ditarik oleh Salah satu Pihak berwajib Karena mungkin Tidak sopan juga ya Lagi ngomong Di depan rumah itu Menggunakan topi Ataupun Itu untuk Hal yang resmi Karena itu kita lagi Sedang jumpa first Apalagi dia bersalah Kenapa banyak kaya Jadi kita harus Pikirkan sekali lagi Kalian Untuk Mengapaikan kesuksesan Kalau bisa Harus bekerja keras Dan Jangan pernah Memandang Instan Kalau ingin kaya Jadi setiap yang instan itu Akan ada proses-prosesnya Contoh kita memasah Mie instan itu Akan ada proses Dan lain sebagainya Jika aman Maka kita akan berhasil Menikmati Mie instan tersebut Tapi jika tidak aman Maka kita akan Siap resiko Menanggung resikonya sendiri Gitu oke Nah kembali lagi Kita untuk Part 2 nya Cukup sekian Dan terima kasih Salam dari Sultan Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Jika Tembus sampai 10 ribu subscribe Buar kita Akan ada Giveaway Satu Buah handphone Oppo Oke Kita akan kasih Kalau tidak Oppo Pippo Karena stop kita Masih ada Kurang lebih 20-an ini Tinggal untuk kita Giveaway kan Jadi kalian jangan lupa Untuk share sebanyak-banyaknya Dan follow Instagram kita At Ediprabowo7 Dan Kalian tetap harus Follow juga Usaha travel saja At Travelgo 1407 Untuk Semuaga Maju dan Jaya Oke Terima kasih Terima kasih